Seperti di zaman modern, dunia kuno juga punya selebriti terkenal. Mereka adalah para gladiator kekaisaran Romawi. Dalam catatan sejarah Romawi kuno, gladiator menjalani kehidupan yang sulit. Tetapi mereka mendapatkan ketenaran besar. Mereka adalah pejuang yang menghibur masyarakat Romawi kuno di sekitar 400 amfiteater di hampir setiap kota besar dan kecil di seluruh kekaisaran Romawi. Para gladiator seringkali tidak melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka adalah budak yang dipaksa berperang. Meskipun beberapa orang bebas juga mengambil kehidupan sebagai gladiator karena ketenaran yang bisa dimenangkan di amfiteater. Nama gladiator berasal dari gladius, pedang pendek Romawi yang merupakan senjata standar yang dibawa oleh para gladiator. Para gladiator menghibur penonton di amfiteater dengan bertarung satu sama lain, seringkali sampai mati, meski terkadang hanya sampai mereka melucuti senjata lawannya. Pada saat yang sama, kontes gladiator seringkali melibatkan gladiator yang melawan hewan seperti singa dan harimau. Jika seorang gladiator adalah petarung yang malang, hidupnya akan sangat singkat. Namun, jika dia adalah seorang pejuang yang mahir dan memenangkan banyak pertarungan, dia bisa berharap untuk pensiun dan mendapatkan kebebasan dari pemiliknya. Dengan cara ini, beberapa gladiator pensiun sebagai orang kaya dan bebas. Tapi siapakah gladiator Romawi yang paling terkenal? Spiculus adalah salah satu gladiator Romawi yang paling terkenal. Ia bertarung di pasar amfiteater pada pertengahan abad pertama Masehi dan menjadi favorit Kaisar Nero yang memerintah dari tahun 54 Masehi hingga 68 Masehi. Nero bahkan memberinya banyak properti dan uang untuk mengakui kemampuan bertarungnya dan fitur spiculus pada beberapa lukisan dinding dan mosaik dari periode kekaisar yang awal di rumah. Gladiator terkenal lainnya adalah Marcus Atilius yang sezaman dengan Spiculus. Atilius adalah seorang Romawi kelahiran bebas yang mungkin dengan sukarela bertarung sebagai gladiator untuk melunasi utang-utangnya. Saat dia menjadi gladiator pemula, dia mengalahkan seorang veteran dan juara bernama Hilarius. Atilius menikmati serangkaian kemenangan yang panjang dan prestasinya dicatat dalam grafiti yang ditemukan di reruntuhan kota Pompei. Abad pertama Masehi adalah masa kejayaan para gladiator. Kaisar Romawi bertarung sebagai gladiator Popularitas kontes gladiator berlanjut hingga abad kedua Masehi. Pujian yang diperoleh seorang gladiator Romawi bahkan membuat salah satu kaisar Roma, Komodus, bertarung di Amphitheater Flavia atau Colosseum di Roma. Komodus adalah seorang sekutu, sejenis gladiator yang membawa gladius dan perisai berat. Dia terlibat dalam pertarungan satu lawan satu dengan banyak gladiator lainnya yang masing-masing harus kalah dari kaisar. Namun, dia selalu menyelamatkan nyawa mereka. Komodus menyembeli lusinan hewan dalam satu penampilan di Colosseum pada kesempatan lain. Sejarawan kontemporer Cassius Dio menceritakan pembunuhannya terhadap seratus singa dalam satu hari. Namun aristokrasi Romawi memandang tindakannya dengan rasa jijik dan menganggap perilakunya di bawah martabat gelar kekaisaran. Ironisnya, hal itu berakhir ketika Komodus dicekik sampai mati di kamar mandinya oleh seorang pegulat bernama Narcissus yang berlatih bersamanya. Spartacus, gladiator paling terkenal. Gladiator paling terkenal di antara semuanya, bahkan lebih dari Komodus adalah Spartacus. Dia lahir sekitar tahun 110 sebelum Masehi. Spartacus adalah anggota suku Trasya dari wilayah sekitar Bulgaria Modern atau bagian kecil Turki di Eropa. Trace, sebutan wilayah itu pada zaman kuno, bukanlah bagian dari wilayah besar Roma pada abad pertama sebelum Masehi. Namun, Spartacus mendapatkan pekerjaan di militer Romawi sebagai tentara bayaran pada tahun 80-an sebelum Masehi. Dia kemudian ditangkap dan diperpudak karena desersi. Dia dijadikan gladiator karena kekuatan dan kemampuan bertarungnya, sehingga dia berakhir di sekolah gladiator di Capua di Italia Selatan. Di sini dia tinggal dan bertarung sebagai gladiator sepanjang awal dan pertengahan tahun 70-an sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 73 sebelum Masehi, ia memimpin sekitar 70 gladiator, termasuk seorang pejuang hebat bernama Krixus dalam pemberontakan budak. Mereka lalu menguasai wilayah itu selama dua tahun penuh sebelum Senat Romawi memutuskan untuk mengirimkan 8 legion yang terdiri dari sekitar 40 ribu orang di bawah komando Marcus Licinius Krasus untuk melawannya. Pasukan gladiator Spartacus bertemu dengan legion Romawi Krasus dalam pertempuran di perkumpulan Sungai Silarius. Namun, pasukan jenderal gladiator tidak dapat menandingi mesin perat Romawi. Selanjutnya, pasukan dikalahkan dan Spartacus sendiri terbunuh. Kemudian 6 ribu gladiator yang bergabung dengan pasukannya disalib di sepanjang jalan dari Kapua ke Roma untuk menghalangi pemberontak. Dengan demikian, para gladiator terhebat kekaisaran Romawi juga menjadi salah satu musuh utama mereka di akhir periode Republik menguasai sebagian besar Italia selama dua tahun. Terima kasih telah menonton!